Apa? Apa itu? Kamu jemput ya? Jemput siapa namanya? Eh, jangan-jangan-jangan korek, minta pisau-pisau. Berapa? 5 ribu. Ya Pak, detenator Pak. Apa-apa? Iya. Jangan dulu Pak, jangan dulu Pak. Jangan, jangan sini. Atau Rokok. Video dua lelaki di Gerebek tengah melakukan pengiriman 5 ribu detenator atau bahan peledak viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram at Andreli underscore 48 tersebut, terlihat sejumlah polisi menangkap dua lelaki yang diduga sebagai kurir bahan peledak tersebut. Dilansir dari Kompas.com, rencananya ribuan detenator tersebut akan dijual ke wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Khabis Suma Spolda Jatim, Kombes Dirmanto menjelaskan, petugas menggagalkan pengiriman detenator tersebut pada Rabu 9 November 2022. Ribuan detenator tersebut menurut Dirmanto adalah detenator yang siap diledakkan. Dirmanto memastikan detenator tersebut untuk keperluan bom ikan bukan untuk keperluan lain. Dalam aksi penggagalan tersebut, tim polisi juga mengamankan dua orang pengirif. Informasi awal, kedua orang tersebut adalah residivis aksi kejahatan yang sama pada 2014 lalu. Pada tahun 2014 difonis satu tahun empat bulan dan pada tahun 2021 difonis sebelas bulan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.